Halo guys, sore ini kita ingin perjalanan menuju ke Pangkalan Bun. Kita mau pilih dulu ke Teman Nasional Tanjung Putih. Oke guys, ikuti perjalanan 4 kali. Kami berangkat dari Sampit menuju Pangkalan Bun pukul 5 sore. Perjalanan kurang lebih 4 sampai 5 jam. Pada pukul 9.30 malam waktu Indonesia Barat, kami pun tiba di kota Pangkalan Bun yang mempunyai julukan Kota Manis. Untuk melepas lelah, kami menginap di Hotel Breeze. Hotel ini adalah salah satu hotel terbaik di kota Pangkalan Bun. Pagi tiba, kami pun mempersiapkan diri untuk berangkat ke Pelabuhan Kumai. Perjalanan dari kota Pangkalan Bun menuju ke Kumai kurang lebih sekitar 20 menit. Akhirnya kami tiba di Pelabuhan Kumai dan bergegas menuju ke kapal yang sudah menunggu. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pelabuhan Kumai. Jadi kalau mau perjalanan ke Tanjung Putih, itu kita harus melalui Pelabuhan yang ada di Kumai. Pernah meninggal sana, sana di situ. Kita naik pesawat ya. Kita siap-siap mencapai. Oke guys. Kita sudah berada di kapal yang akan membawa kita ke Tanjung Putih. Jadi kapalnya tingkat 2 untuk penumpang, di bawahnya untuk pro. Di Pelabuhan Kumai, kami menyewa kapal yang berukuran sedang dengan kapasitas maksimal 25 orang. Tepat pada pukul 8 pagi, kapal kami pun mulai bergerak. Berlayar di atas kapal kayu tradisional dengan terpaan hawa tropis dan eksotis, menyusuri indahnya panorama nipah dan pandan liar di kedua sisi sungai, sungguh merupakan suatu anugerah yang terindah, yang telah ternilai hanya ada di Tanjung Putih, Amazonnya Indonesia. Pada perjalanan kali ini, kami bersama-sama dengan rombongan dari kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kami menghabiskan waktu di atas kapal dengan bercengkrama, bersenda gurau, cerita, bermain kartu, dan tidak lupa kami menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh kru kapal. Hujan pun turun menambah kesyahduan dan eksotisme sewasana perjalanan ini. Kecemasan pun sempat muncul, khawatir kami tidak bisa trekking ke lokasi feeding. Akhirnya kami pun tiba juga di dermaga kem Leki. Halo, kami sudah sampai di kem Leki. Padahal harinya hujan, kita akan jalan ke dalam ke tempat feeding sekitar kurang lebih 20 menit. Ayo! Oke guys, karena harinya hujan, jadi kita harus pakai penutup kepala. Ya, tidak apa-apa hujan. Kita mulai jalan ini, bergerak ke tempat memberi makan atau tempat feeding. Ini kita melalui jalan, jalan yang disiapkan pakai kayu. Mas Fahmi, dadah dulu dong. Oke. Kami ditemani oleh tour guide yang bernama Mas Fahmi, orangnya ramah dan baik hati. Berarti yang Tom itu sudah kalah dan sudah pergi, gantinya adalah Joikob. Ya guys, jadi di kem Leki ini, rajanya sekarang yang bertahta adalah bernama Joikob. Kalau dulu, itu Tom. Tapi Tomnya sudah kalah dan digantikan oleh Joikob. Sesampainya di kem Leki, kami kemudian melanjutkan trekking ke lokasi feeding. Perjalanan trekking ini memakan waktu kurang lebih 20 menit. Taman Nasional yang luasnya hampir mencapai seukuran Bali ini adalah rumah bagi kehidupan liar yang menabjubkan. Di sini juga terdapat bekantan, monyet ekor panjang, burung, serta hewan liar lainnya. Belum lagi tanaman asli hutan itu sendiri. Jelasnya tempat ini merupakan destinasi wisata yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai belahan dunia. Sampai juga kami di tempat feeding atau tempat pemberian makan untuk orang hutan. Di sini sudah terdapat lumayan banyak pengunjung yang datang, baik itu pengunjung domestik maupun pengunjung mancanegara. Feeding adalah proses pemberian makan untuk orang hutan. Atraksi feeding ini akan membuat Anda terhipnotis larut dalam rindangnya hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Begitu nyata orang hutan ada di depan kami. Menyaksikan dua orang ranger memberi makan orang hutan membuat sensasi yang berbeda. Saat berada di lokasi feeding, kita tidak diperkenankan untuk berbicara secara kencang, apalagi tertawa terbahak-bahak. Semua bicara dalam sunyi. Kalau bisa langkah kaki juga diperlambat. Ini dilakukan agar orang hutan tidak merasa terganggu. Di tempat ini ada empat larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama tidak boleh menyalakan flash kamera saat memotret orang hutan. Yang kedua tidak boleh dekat dengan lokasi feeding. Yang ketiga tidak boleh memberi makan langsung. Dan yang terakhir tidak boleh menyentuh orang hutan. Beberapa orang hutan seperti tahu kalau mereka sedang diperhatikan. Mereka bergaya bak model yang sangat lucu dan mengemaskan. Jadi kita sekarang berada di tempat memberi makan orang hutan. Di sini waktunya memotret makan dari jam 2 sampai dengan jam 4. Kalau ikiranya di sini feeding. Jadi di situ ada seperti panggung. Panggung itu, petugas di sini yang disebut dengan penjer. Itu menyiapkan makanan. Tentanya berupa kubi-kubian, kemudian jabung. Kami juga ngobrol dengan beberapa turis asing yang berasal dari Polandia. Puas menyaksikan proses feeding, kami pun beranjak pulang. Sekarang kita jalan pulang. Dengan jalur yang berbeda. Kalau berangkat tadi, lewat jalan yang hutan belantara, pohon-pohonnya masih lebat. Kita pulang ke lapang, jadi tidak ada lintah atau pacet lagi. Kami melangkah pulang dengan hati yang ngeriang. Karena sudah mendapat pengalaman baru dalam hidup. Yaitu melihat langsung orang hutan di habitat aslinya. Oke guys, jadi kita sekarang pulang. Jadi sudah kita melihat, menonton, orang hutan yang makan. Sekarang kita waktunya pulang. Kembali ke kapal dulu, baru pulang ke Kumai dan Pak Kalan Bun. Kami kembali menyusuri jembatan kayu dengan pemandangan pepohonan di kanan kirinya yang masih sangat alami. Kami menaiki kapal lagi dan menyusuri sungai Sekonyar untuk kembali ke pelabuhan Kumai. Beberapa kali di pepohonan yang ada di sepanjang jalan, kami menjumpai bekantan, monyet ekor panjang, dan hewan lain yang asik bermain di atas pohon. Keindahan alam yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting adalah harta karun dunia yang harus kita jaga dan lestarikan agar anak cucu kita kelak bisa menikmatinya juga. Indahnya sunset di sungai Sekonyar mengakhiri perjalanan kami menjelajah ke Taman Nasional Tanjung Puting. Kelakan sungai menjadi cerita tersendiri saat kapal tepat mengarah ke matahari, semua ponsel dan mata tak bisa berpaling. Ingin lebih lama bermanja dengan si jingga hangat, kapal terus melaju seraya sinir matahari terus memudar. Selamat tinggal Taman Nasional Tanjung Puting. Sampai jumpa lagi orangutan! Selamat tinggal Taman Nasional Tanjung Puting